Hey guys, saya Coba Anca, dan selamat datang kembali di YouTube channel Seperti kesempatan kali ini, aku akan ngeriak Harput atau Hari dan Putri di Dramus Panggilan Di konser H.U.T. Indonesia yang ke-28 Yes guys, saya kira aku ngeriak Harput lagi dan akhirnya Harput tampil di konser yang paling spesial di Indonesia Yang mana Indonesia diperluang tahun yang ke-28 Dan kali ini Harput terlibat dalam sebuah drama musikal, yaitu adalah Dramus Panggilan Panggilan ini adalah serial yang hits banget ya di Indonesia Biar kesan sering banget masuk talk 10 dari Rating TV Indonesia luar biasa Dan tentunya penasaran banget kira-kira peran apa yang didapatkan sama Harput disini guys Dan aku udah satuin semuanya terdramus-dramusnya karena video-videonya terpisah Jadi supaya aku gampang react-nya aku jadikan satu Dan langsung aja kita react Without further ado, let's get into the reaction 3, 2, 1 Oh Harput Kamu itu harus deket-deket aku, aku tuh gak bisa jauh dari kamu Pokoknya kamu harus deket sama aku, oke? Digandeng dong guys Oh, unyu banget sih Mereka cocok banget ya guys Kayak istrinya Sayang guys Dibendeng dong guys Sumpah, cute banget sih mereka disini Jadi mereka disini sebagai saya pasang kekasih Yang ini kayaknya lagi camping gitu guys Atau kemah gitu ya di sebuah hutan Mungkin ya Karena ini kan saya lihat panggilan ini kayak Ada horror-horrornya gitu Dan lucu banget sih Dari awal langsung masuk Tangannya putri digandeng sama hari guys Dan keliatan hari kayak gak mau lepas dari putri ya Luar biasa romantis Terus keromantisan mereka ini kayak gimana ya Natural gitu loh guys Jadi gak dibuat-buat gitu Dan ada Melly disini Oh, dibelakangnya tuh kayak horror ya guys Gelai tuh kapan ya Zaman kapan ya tuh Gak malah Aku pulang capek tau Tadi kayak ada judas-judasnya gitu Bang Hari nyanyi guys Tadi itu senyum-senyum manja Salting gak tuh Suaranya Bang Hari sopan banget ya Oh, dagunya diambil guys Dicolek Dalam acting tuh kan Ekspresi tuh penting banget ya guys Dan ekspresi Harpurt disini Khususnya putri Bener-bener bermain banget Jadi ekspresif banget ya Kalau dia judasnya tuh Judasnya dapet banget Terus kayak lagi salting juga tadi Keliatan banget ekspresinya Terus Bang Hari suaranya Luar biasa sopan masuk telinga Karena ini kan dramus ya guys Gak cuma acting Tapi ada nyanyinya juga Ada musiknya Minum air sumur Oh iya sih Backgroundnya itu sumur guys Kayak sumur udah tua gitu ya Ada pohon ranting yang kering gitu Sayang gak sih Bang Hari semakutnya Karena dia pacaran ya Makin dilakuin Dikasih tau Makin dilakuin Bentar Tidak dong Angnya Gak pernah denger Itu sumurnya beneran gak sih Ya Allah Ya Allah Tertep loh di pak Beneran mau nginum itu Iya Gak ada air lagi Wah asik Punya pacar gak pernah denger ya Umuhan ceweknya Punya pacar guys Jadi mereka beneran jadian gak sih Kan aku udah bilang Ini tuh air kotor Ini tuh mentak Gak mau Ya Allah putri paling cuman Dia reme cret Dia reme cret guys Dialognya sih Itu tadi panjang dialognya sih Dan gak keliatan belibat ya putri ngomongnya Dan keliatan mereka kayak udah enjoy aja Di atas panggung guys Acting mereka Lincah-lincah aja gitu Gak kaku ya Jadi Dengan adanya drama-drama seperti ini tuh Kemampuan acting mereka tuh Jadi terlatih gitu guys Jadi Supaya nanti mereka Misalkan Kalau misalkan Ke platform yang lebih besar Kayak FTV Atau sinetron Atau film Itu jadi lebih gampang gitu ya kan Sudah ada pengalamannya Oh kenapa tuh Kenapa tuh mereka guys Oh Kok ada listrik-listriknya gitu Kenapa tuh Abis menem air itu kali ya Oh Serem gak sih Oh putri Aduh actingnya keren banget ya putri Takutan Itu pasti abis minum airnya gak sih Oh Serem banget sih guys Meli teriakannya Luar biasa sih acting mereka Totalitas banget guys Dari Hari dan Meli tadi yang Kayak Kerasukan mungkin Atau gimana Setelah minum air dari sumur tua itu Kayak dapet gitu loh guys Kayak tadi Kayak kerasukannya tuh Dapet banget natural Terus Cara mereka teriak juga Gak berlebihan guys Kayak teriaknya tuh bener-bener Kayak gimana sih Orang kesulupan gitu ya Dan putri tadi Takutnya ekspresinya Dapet banget sih guys Bahasa tubuhnya Tadi didorong juga ya Tapi Tentu aja tuh Dorongannya Gak sampai yang Kayak melukai gitu ya guys Keren sih ini ceritanya guys Kayak fresh gitu ya Dan nostalgia juga Karena Dulu-dulu ada gak sih Sinetron yang Di SCTV tuh yang Antara ada dan tiada Itu kan biasanya Kayak horor-horor Yang maja gitu ya Ah putri sembunyi guys Ah itu siapa itu Oh Itu si Afan Kepalanya dipukul Pake pentongan kayu Ridwan Ada gunara juga Afan Itu gak beneran ya guys Bohongan ya Dipentongin ya Nangisnya Dan ini ada berarti Pemerahnya banyak banget ya guys Gak cuman Harput Sama Melly Tapi ada banyak banget Ada pemain panggilan juga Ada Gunara Ada Ridwan Ada Afan juga Jadi mereka disini mungkin kayak Camping atau kemah gitu Tapi Mereka berbeda tim gitu ya guys Berbeda rombongan Dan aku suka tadi Cara putri pukul Afan Itu keliatan kayak beneran ya guys Karena biasanya kan Kalo pukul boongan tuh Yang gak sampai kena Tapi ini kayak hampir kena ya tadi Tapi Tentu aja itu gak beneran guys Tentu aja kayunya itu Gak beneran kayu Tapi biasanya sih Kayak spawn atau gabus gitu ya Mereka dulu temen-temen aku Nangisnya dapet sih Cinta manja aku juga Nangisnya Cinta manja bang hari Tapi Tapi mereka minum sumur itu Eh salah bukan sumurnya Gitu Akhirnya Salah diarah juga tadi dikit Suka-suka marah-marah Manjak-manjak gitu ya nangisnya Suaranya rara lucu Suka ngamuk guys Oh ngamuk itu yang keserupan tadi ya Oh ini bang hari guys Sayang sakit ya Oh sayang guys Aku jadi agak bingung ini Tiba-tiba mereka Banyak ini pemerannya guys Mungkin itu kayak Lanjutan ceritanya Karena ini kan Aku sambungin ya guys Videonya jadi satu Jadi ceritanya tuh Hari sama Melik Telah kembali guys Ketempat sumur tadi Tapi mereka masih keserupan nih Ceritanya ya Dan disini putri berusaha Untuk menyadarkan bang hari Disini supaya kembali Menjadi bang hari Yang seperti biasanya Yang tidak teriak-teriak Oh di alus-alus guys Komantis banget Penonton pada ngakak Oh di picipin guys Di alus-alus Ada lucunya juga ya Sakit 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 Kalau lihat ini jadi sakit gak Bisa sadar gitu ya Dikasih love gini Oke guys Dan ini tadi adalah Dramus Harput Dipanggilan Coba di bagian akhir Lucu banget sih Pas bang hari itu kerasukan Tiba-tiba di elus-elus Kepalanya sama putri Dan masih belum sadar guys Sampai di akhirnya Dikasih jari ini Barulah bang hari sadar Tiba-tiba ya Kocak banget sih Dan bikin penonton ketawa Dan itu artinya Harput berhasil sih Dari awal sampai akhir Tadi kita ditunjukkan Kemesraannya Harput Meskipun mereka tadi Sempat berpisah Karena bang hari Meminum air sumur itu Dan putri sendiri Tapi akhirnya mereka Bisa kembali bersatu lagi Dan dapet banget sih Ngeliat mereka berdua guys Acting Mereka berdua natural banget ya Bener-bener Kayak udah jago banget Meskipun tadi Putri ada salah Dialog sedikit ya Dibilang minum sumur Harus dia minum air sumur Tapi gak apa Lebih banyak bagusnya Dan mereka kelihatan Kayak udah luas Si actingnya gak kaku Sama sekali guys Akhirnya kita bisa melihat Harput lagi Semoga nanti ada Dramus-Dramus lagi Ataupun ada kejutan-kejutan Lainnya dari Harput Maksudnya Karya terbaru mungkin Lagu atau single Atau apapun itu ya Harput Dan overall Best banget Actingnya Harput Disini gak pernah dilagukan lagi Kalau udah soal Dramus Harput juaranya Tersangat dan tenis berkarya Tadi adalah Hari dan Putri Yaitu adalah Dramus Dipanggilan H.U.T. Indusiar Ke-28 Luar biasa Gimana menurut kalian ya Pengampilan acting Harput Dalam Dramus panggilan ini Comment down below Saya check out the last video Don't forget to hit like And subscribe button Forget to share And comment this video And I'll see you guys In the next video Bye